. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, bersama Forpimda, Kapolres, yang diwakili Wakapolres, Kompol M. Asrori Haddafi, Kajari, Novi Tenofero Saud, juga Komandan Kodim 0810 Nganjuk, menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat tanggal 9 Juli tahun 2022. Di rumah tahanan Nganjuk, rombongan diterima ex-bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, dan di tempat ini, hewan kurban diserahkan Kajari, dan diterima Kalapas, Sudarno. Meski masih menjalani hukuman, ex-bupati Nganjuk, nampak ceria berbincang dengan bawahannya, selain dilapas, rombongan juga menyerahkan hewan kurban di Masjid Jami Nganjuk, Kelurahan Weru Ngotok, Masjid Al-Mubarok di Berbek, Masjid Jami Waru Jayeng, dan juga di kantor NU Sukomoro. PLT Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi mengatakan, bahwa hewan kurban yang disalurkan ini, diharapkan dapat membantu masyarakat di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijiriah. 6 ya, 6 sapi, ada di Kelurahan Weru Ngotok 1, terus kemudian tadi di Rapas, Masjid Baitu Salam, terus kemudian di Masjid Al-Mubarok, Berbek, terus kemudian di Tanjung Anong, terakhir di sini ya, di BCNO. Harapannya Pak untuk pemberian bantuan ini, harapannya, mari kita bersama-sama ikut berkorban, bisa disalurkan kemana saja, kalau bisa ke Lazisnu, itu yang keren ya, banyak masyarakat yang mempercayakan pada Lazisnu. Kita berharap korban ini juga bisa diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang selama ini mungkin kekurangan, insya Allah, korban-korban ini juga akan, Kabupaten Nganjuk juga banyak sekali, kita pantau, kita juga pantau di kambing, orang jualan kambing, Alhamdulillah, orang-orang jualan kambing juga sehat-sehat, kemudian kita juga pantau tadi di penyekatan, ternak-ternak yang masuk Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah, dalam kondisi sehat semuanya, termasuk di pasar-pasar hewan, juga sehat yang dijual berikan, ini memberikan kepercayaan, memberikan kepastian kepada masyarakat, sehingga korban yang sekarang ini, tahun 2022 ini, bebas dari PMT yang dijual berikan. Meskipun memang di masyarakat masih ada, dan pemerintah juga intervensi, pemberian vitamin, kemudian juga ada herbal juga, termasuk juga vaksin, kepada ternak-ternak yang laki sakit ya, dan juga penyemprotan-penyemprotan, disindiktan juga banyak. Selain menyerahkan hewan kurban, rombongan juga memantau sirkulasi hewan kurban yang keluar masuk Kabupaten Nganjuk, dalam pantauan, sapi yang berasal dari Bojonegoro, yang masuk ke wilayah Kabupaten Nganjuk, telah dilengkapi surat sehat dari dinas peternakan, dan sehingga sapi telah dinyatakan sehat. Dari Nganjuk, Nur Kolifah melaporkan, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!